Kabupaten Kepahyang, untuk itu kepada Ketua DPRD dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepahyang serta Bupati atau yang mewakili untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, untuk persiapan mohon berkenan ke atas panggung Ketua DPRD dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bengkulu Utara. Kami ulangi, Bupati, Ketua DPRD dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk rekan-rekan media, mohon memberi jalan kepada para Bupati atau Ketua DPRD yang akan naik ke atas panggung. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Bupati, Ketua DPRD dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepahyang. Disilahkan kembali ke tempat semula. Selanjutnya, penanda tanganan oleh Bupati, Ketua DPRD dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya, mohon berkenan ke atas panggung Bupati, Ketua DPRD dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebong. Kembali mohon berkenan untuk ke atas panggung Bupati, Ketua DPRD dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebong. Terima kasih kepada Bapak Bupati, Ketua DPRD dan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Kami persilakan kembali ke tempat semula. Berikut kami undang ke atas panggung Wali Kota Bengkulu atau yang mewakili dan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Ketua DPRD dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebong. Terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebong. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya, kepada Bupati, Ketua DPRD dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bengkulu, Kami ulangi Kabupaten Selumah. Kami persilakan kepada dari Kota Bengkulu, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Kami persilakan untuk menandatangani. Kejaksaan Norma Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebong. Terima kasih. 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 Selanjutnya, kembali mohon bersiap-siap, Bapak Bupati Bengkulu Tengah, Ketua DPRD dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bengkulu Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Muko Muko. Terima kasih. 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 Kejaksaan Negeri Kabupaten Rejang Lobong Kejaksaan Negeri Kabupaten Rejang Lobong Setelah ini acara akan dilanjutkan dengan penyerahan berita acara Serah terima kepada Bapak Usamam dan Ibu Lili kami undang ke atas panggung Terima kasih Mohon berkenan kepada Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Beserta seluruh pejabat yang mendampingi untuk tetap di tempat Dilanjutkan dengan penyerahan berita acara Serah terima dari Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Kepada Kepala BKKBN Republik Indonesia atau yang mewakili Penyerahan berita acara serah terima dari Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Kepada Kepala BKKBN Republik Indonesia atau yang mewakili Dan selanjutnya kepada Kepala BKKBN Republik Indonesia Akan menyerahkan kepada secara simbolis SK Pengalihan mengenai personil dan dokumen Kepada KKB PK Kepada Bapak Usamam dan Ibu Lili kami persilakan Kepala BKKBN Republik Indonesia Dilanjutkan dengan sesi foto bersama 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 Kepala BKKBN Republik Indonesia Dilanjutkan dengan sesi foto bersama Dilanjutkan dengan sesi foto bersama